SMP Negeri 15 Barumbung Makassar merupakan salah satu sekolah dalam lingkup pemerintah kota Makassar yang terletak berbatasan dengan dua kabupaten, yakni Kabupaten Goa dan Kabupaten Takalar. Dengan demikian, maka mereka yang selama ini menjadi siswa adalah warga masyarakat, tidak hanya dari kota Makassar, tetapi juga Kabupaten Goa dan Kabupaten Takalar. Karena itu dalam penerimaan peserta didik baru tahun 2019, penjatahan siswa yang akan diterima berbeda dibanding sekolah lainnya. Jika di wilayah perkotaan, jatah siswa jalur prestasi hanya 5%, maka untuk SMP Negeri 15, jatah jalur prestasi dan mutasi adalah 15%, sedangkan 85% adalah untuk siswa dalam zona yang ditetapkan. Mengingat jalur mutasi yang dimulai kemarin baru terdaftar dua orang, maka secara otomatis keduanya berada dalam kategori jalur prestasi. Sementara untuk jalur prestasi, terdiri dari prestasi akademik dan prestasi non-akademik, seperti atlet maupun juara lomba tingkat provinsi maupun nasional yang dibuktikan dengan sertifikat. Kesemuanya akan terurut secara otomatis melalui online yang dibuka sejak jalur prestasi dibuka sejak hari Senin. Menurut Kepala SMP Negeri 15 Makassar, Harni Marlinda, sistem sonasi ini sepatutnya disyukuri oleh orang tua siswa karena memudahkan anak mereka menjangkau sekolah, sedangkan menyangkut pelaksanaan pendidikan tidak hanya dari pengelola pendidikan di sekolah, tetapi juga keseriusan anak mengikuti pendidikan. Seperti halnya SMP Negeri 15 ini, kita dipertemukan tiga keupatan kota yaitu Takalar, Makassar sendiri dan Goa. Maka dari pihak Dinas Pendidikan mengambil kebijakan bahwa kita ini ada perlakuan khusus. Untuk jalur PPDB untuk luar daerah kami mendapat kuota 15 persen, tidak sama dengan sekolah-sekolah yang ada di kota. Mereka hanya mendapatkan 5 persen. Khusus untuk luar daerah kami dapat 15 persen, Pak, karena sekitar 1 kilo dari sekolah ini sudah masuk daerah Takalar. Jadi memang harus kita mendapat kuota lebih besar dibanding dengan sekolah yang ada di kota. SMP Negeri 15 Makassar akan menerima sekitar 360 siswa baru dan hingga saat ini belum dipastikan jumlah pendaptar karena pendaptaran masih berlangsung hingga tanggal 28 Juni dan 29 Juni 2019. Imran Sakti Silondai Abdullah Rerang, TPRI, mewartakan. Serah Sayang Hini? Terima kasih. Terima kasih.